Intro Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT Jadi kalau cerita masalah last quest Tidak ada yang terbuang Tidak ada yang tersisa Karena kita diajarkan bersih, sebersih-bersihnya Suci, sesuci-sucinya Dari mulai ujung rambut Sampai rambut Rambut tidak boleh panjang kalau tidak diurus Nabi SAW itu katanya Pak Ustaz rambutnya panjang Dijelaskan oleh Sayyid Usamah Mansi Belajar kepada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Hasani al-Maliki Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Bukan melalui www.youtube.com Ketika ada yang bertanya Sayyid, ya Apakah Nabi itu rambutnya panjang? Apa kata Sayyid Usamah Mansi al-Hasani al-Maliki Nabi itu rambutnya dari depan Sampai ke belakang Dipotong tepat pada tengku Maka menutupi di arah panas Matahari terik Musimnya panas Maka saat itu untuk mendinginkan kepala Kepala Nabi ditutup dengan tiga lapis Lapisan pertama Rambutnya Lapisan yang kedua Kolansuah Peci di dalam Lapisan ketiga Imamah Sorban Makanya bersorban Bagus Sunnah Tak ada yang bersorban malam ini Kalau kita jumpa sama Habaib Habaib bersorban Nabi rambut Nabi bersih Bersih Coba cari hadis yang mengatakan Nabi pernah berketombe Ada Mudah-mudahan Umar panjang Badan sehat Bisa ke Turki Amin Sampai di Turki Ada satu masjid Di dalam masjid itu Ada menyimpan Burdah Nabi kalau dia pakai Jubah Jubah Itu di luar ada jubah lagi Seperti jubahnya para Habaib Jubahnya dua lapis Ada jubah bagian dalam Nanti ada jubah bagian luar Jubah bagian luar Nabi itu Dijaga diwarisi Sampai kepada masa Bani Abbasiyah Turun sampai ke Turki Usmani Sekarang disimpan di Turki Di masjid itu musium Simpan Satu jubah Nabi Yang satu lagi Sorban Wais Al-Qarni Siapa namanya Wais Al-Qarni Diteliti sekarang Pakai mikroskop Super besar Diteliti Ternyata di dalam kain ini Banyak kutu-kutu Banyak kuman-kuman bakteri Kan ada tuh iklannya Pakailah vacuum cleaner Terlihat kan Kuman-kuman Mari tertarik Saya termasuk pengaman iklan Ternyata Di dalam kain yang umurnya ratusan Bahkan ribuan tahun Ada bakteri-bakteri Ada kuman-kuman Subhanallah Masya Allah Tabarakallah Ketika dipakaikan mikroskop itu Kejubah Nabi Muhammad S.A.W Bersih Tak ada satupun kuman yang menempel Padahal dia sudah meninggal Hijrah Lebih 1.400 tahun yang lalu Siapa yang bisa menjelaskan ini Pakar kuman Makanya adik-adik Anak-anakku Kalian mau kuliah Silahkan Doktor Amri Pakar apa? Pakar Akidah Doktor Fulan Pakar apa? Pakar fikih Kau dokter apa? Pakar kuman Sedara yang dimuliakan Allah S.A.W Tapi pengetahuanmu Mengangkat derajat agama Allah S.W Wata'ala Dulu Waktu kecil Kuku diperiksa Di depan kelas Hari Senin Pagi Anak-anak murid Angkat semua tangan Dipukul Pakai Roll Pakai penggaris Ada yang ngalami? Berarti udah tua Anak sekarang gak ngalami lagi Karena dibela oleh Komisi Perlindungan Anak Coba kalau kau pukul Kau tak ditangkap Dulu pukul Aduh Potong ya Kuku bersih Gak ada Dulu kuku kalau hitam malu Sekarang kuku hitam bangga Saya lihat banyak tuh Anak-anak gadis kuku hitam Naman dulu gak laku kalau kuku hitam Sekarang sengaja hitam Sudah lah hitam Di atas black kutek Di bawah black daki Bertamu kita ke rumahnya Dikasih bakwan Enak ya? Iya Apa sih resepnya? Azfaraka Kukumu Hai sahabat kata Nabi Kukumu Inna syaitana yakudu matala minha Potong kukumu Karena setan duduk Di kuku yang panjang Ini yang punya kuku panjang Dah mulai gini nih Kadang kita sholat Lagi ruku Allahu Akbar Kita kawan baca Subhanallah Rabbiyal Azim Kita baca Astagfirullah Ini yang disebelahnya orang Apa hantu? Kuku kaki panjang Dalam keadaan seperti ini Menutup mata Lebih afdal Daripada membuka mata Sedara yang dimuliakan Allah SWT Dari mulai ujung rambut Sampai ke wajah Sampai ke hidup Sampai ke jenggot dan kumis Diatur dalam Islam Dulu Orang jenggotnya panjang Kumisnya panjang Sampai bibir hilang Tutup-tutup semua Datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Apa kata Nabi? Uksus syarif Wa'ful liha Potong kumis Biarkan jenggot panjang Hukumnya Sunnah Kumis Potong Untuk membedakan Karena waktu itu Kumis panjang Jenggot panjang Potong kumis Panjangkan jenggot Tapi jangan gara-gara ini Yang berjenggot Dengan yang tak berjenggot Ngejek kelahi Ente pakai jenggot Kayak kambing loh Nanti yang dibilang kambing Ngejek ente gak pakai jenggot Anjing Kalau anjing sama kambing kelahi Yang ketawa babi Astagfirullahaladzim Mohon maaf tuan-tuan guru Itulah Makanya saya ini Gak bisa ceramah Di depan pejabat Gak pakai teks Keceplosan Akan datang Kalau mau undang saya Siapkan teks Saya bacakan Assalamualaikum Saudara-saudara Demikianlah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saudara-saudara Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Rambut Wajah Hidung Jenggot Maaf beribu maaf Ketia Dalam islam Diatur Tolong cari agama Yang ngatur Bulu ketia Ketia-ketia Saya Ngapain kamu atur Dalam islam Lima diantara Kesucian adalah Mencabut Bulu ketia Tidak dicukur Dalam islam Bulu ketia Dicabut Jangan dicukur Kalau dicukur Tumbuhnya kasar Beginilah Berapa kali Kita ketemu Orang ganteng Menyejukkan Wajahnya Menenangkan Tapi begitu Kita dekat Ngopingsan Asis rasa mati Islam mengajarkan Kebersihan Kesucian Luar biasa Atta huru Satrul Iman Tapi kalau sudah Suci kepala Suci mata Suci kaki Suci semuanya Yang dari ini ke bawah Tak perlu saya jelaskan Tanya sama Ustaz-Ustaz lain Nanti kalau saya jelaskan Dia bilang Itu kan Ustaz kotor Kata dia Sedara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini ajaran Bukan datang Dari Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena semua Menggunakan air Mandi pakai air Wudu pakai air Padahal dia tinggal Di tempat Yang minim air Seandainya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu datang dari India Rumahnya di pinggir Sungai Gangga Enggak heran Kalau ibadahnya Pakai air Orang tepi sungai Seandainya Nabi Muhammad Itu dari Mesir Rumahnya di pinggir Sungai Nil Tiba-tiba Mengajarkan Ibadah pakai air Tidak heran Tapi dia tinggal Di gurun pasir Yang saat ini pun Air lebih mahal Dari Mi Minyak Betul gak Tidak tahu Nanti kalau Umroh Lihat harga air Tanya harga minyak Kalau gak tahu Nanyanya gimana Pak Ustadz Ambil air Yang bisa bagi Bahasa Arab Bahasa Arab Air Minyak Minyak Petrol Tanya Moya Petrol Wahid Isnin Bisa tanya Moya Air Petrol Minyak Bedanya Berapa Rial Tanya Kalau 3 rial Salah Saroka Atin Mudah Bahasa Arab Saudara Aku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Maka Ini menunjukkan Kepada kita Menjaga Kesucian Kalau Sampah Pribadi Saja Tidak Boleh dibuang Mana yang Ustadz Maksud Dengan Sampah Pribadi Tidak Boleh Masya Allah Ahlan Wasallam Marhabah Ustadz Sobri Lubis Jazakumullah Warakallah Fik Selamat datang Untuk Ustadz Sobri Lubis Mudah-mudahan Diberikan Kesehatan Panjang Umur Masya Allah Hilang bahan saya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Saya takbir Saya takbir untuk Ngusir Gerogi Saya Aja Layabulan Ahadukum Filma'id Da'im Jangan Buang air Kecil Di Air Yang Tidak Mengalir Ada Ada juga Helikopter Dalam Masjid Luar Biasa Masya Allah Oke Angkat Semua Tumblernya Nyalakan Senter HP Bagi Yang Belum Punya Angkat Punya Kawan Insya Allah Tawarakallah Dah Jangan Lama-lama Ketiat Basah